Nah informasi selanjutnya saudara, apabila sudah mendekati idul adha ini pastinya anda sudah mulai sibuk mencari-cari hewan kurban Tapi kan sekarang sudah mulai terpusat seperti itu ya, tidak lagi boleh berjalan di trotoar Betul, dilarang juga oleh Gubernur Pasuki Cepurnama terutama begitu ya, melarang keras penjualan di trotoar Nah ini karena dilarang berjualan di trotoar, ini ada ratusan pedagang pasar kambing Tanabang Jakarta Pusat Memblokade Jalan Kei Haji Mas Mansur untuk menolak penertiban lapak pedagang pasar kambing Yang anda saksikan adalah ini bagaimana warga terlihat menantang Satpol PP dan kericuhan ini Nyaris pecah saat para pedagang dan petugas Satpol PP mulai ricuh mempertahankan pendapat masing-masing Petugas Satpol PP ini bersikeras sementati Instruksi Gubernur DKI Jakarta Ahok yang meluarkan larangan berjualan hewan kurban Di pinggir jalan terutama yang memakan lahan trotoar jalan Dan sementara sebagian besar para pedagang tak terima Lapak yang digutih warga sejak turun-temurun ini dipindahkan hanya dengan alasan kebersihan Menghindari bentrok ricuh Segera ditangani atau ditengahi oleh aparat kecamatan dan kepolisian sektor Tanabang Yang memutuskan untuk menunda penertiban Acara begini kan kita mau nego aja gak bisa kan Ya pada keras sama keras Ya pemerintah harus ini yang mengalah dulu lah Karena ini Kering kan Kalau begitu bocoran apa rakyat kita juga yang nang Terus gitu nantinya mundur lu pak Ya itu udah kita beristormin sebentar kita lihat Kalau dibongkar sama juga membongkar diri orang mainikan nafkahnya Tadi kan saya bilang di dunia tidak ada larangan orang berdagang Gak ada Dia merasa itu dia pegang Saya berdagang Saya bukan perampok Saya keturunan Perdagang Nah dari Tanabang ini Kalau cerita sejarah perdagangan kambing di Tanabang ini